Alhamdulillah, emak udah di kampung lagi nih. Seharian main, emak jadi lapar pisan. Pengen masak apa ya yang enak-enak? Oh iya, emak masih punya terong hasil panen wakentur. Kita bikin terong bumbu lodeh kayaknya. Mantep nih. Ini ada potongan ayam, terong, wortel, daun bawang, sama tahu dan tempe. Jangan lupa siapin kelapa buat bikin santan anuguri. Sementara bumbunya teh pakai bawang merah, putih, ketumbar, kemiri, gula dan garam, juga bubuk lada. Sok ayo atuh, gas kan, mau udah lapar. Terong ini ya, bukan cuma enak, tapi juga bergiji. Bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah diabetes dan mengurangi risiko kena kanker. Nggak pakai lama, langsung tumis aja bumbunya. Huh, harum pisan. Biarin sampai rada coklat gelanya. Kalau bumbu udah mateng, masukin deh potongan ayam, tahu dan tepenya. Tumis lagi sampai mateng. Nah, lanjut lagi masukin terong sama wortelnya. Boleh disusul sama santan kentalnya. Aduk sampai santannya mendidih supaya nggak pecah. Wih, udah ngebul hasep, nak. Tanda masakan emak udah mateng. Hayulah makan. Sada ya, nak. Nih, sayur lodenya udah mateng. Sekarang kita mau makan, mau botran. Duh, seharian main, mas sampai lupa makan. Diajak ke restoran teh, materus shop. Mending pulang ke rumah, masak sendiri. Biar lebih puas. Yuk, tambah lagi sayurnya, tuh. Selamat makan ya, Sorayana. Aduh, ngamar ke kantor, tuh. Wah, ya hobi. Apa aku tuh, mama mau pake gamis. Pake bot, pake bot, tuh. Cuman ngalikin, lihat setunya, karena geter. Tuh.